Sekarang kita nomor 9 ya, tentukan bayangan dari garis 4x min 3y plus 6 separangan 0 Jika didilatasikan dengan O, min 3 dan dilanjutkan dengan pencerminan oleh matriks 21 min 1, 0 Sekarang kalau garis sekali lagi kita bikin alurnya dulu Jawab Misalnya A nya ini adalah X, Y Jika didilatasikan oleh O, min 3 Berarti kan disini K nya sebenarnya 6, min 3 Maka nanti dapat A aksen kan ya A aksen berarti yaitu X aksen, Y aksen kan Kemudian dilanjutkan oleh matriks 21 min 1, 0 Nah, ini hasilnya A double aksen sama dengan X double aksen, Y double aksen Nah, soal sebelumnya itu kan tidak ada pencerminan terhadap matriks ya Nah, soal sebelumnya tidak ada pencerminan terhadap matriks Maka kamu harus bikin dulu nih, matriks yang pertama berapa, matriks yang kedua berapa Ya, kalau O, min 3 Berarti artinya kan O, K kan Maka matriksnya ini kan adalah K, 0, 0, K Ya, berarti min 3, 0 0, min 3 gini kan Ya, ini matriks pertama M1 gitu kan matriks 1 Kalau ini yang satunya lagi matriksnya itu adalah 2, 1, min 1, 0 Ini matriks ke 2 Ya, nah nanti X double aksen, Y double aksen Ya, ini disini kan ya Nanti X double aksen, Y double aksen Kalau dicerminkan atau dirotasikan dengan matriks Maka matriks yang kedua dulu Dikali matriks yang pertama Ya M2 kali M1 dulu Maka 2, 1, min 1, 0 Wah, ini apa M2 apa? M sama M itu maksudnya matriks Saya bilang tadi M2 kali M1 dulu Min 3, 0 0, min 3 Dikali dengan X, Y Sama-sama disini ya Sama dengan Nah, ini kamu kalikan biasa lagi Ya 2 kali min 3, min 6 Min 6 ditambah Min 1 kali 0 0 ya Kan disini min 6 tambah 0 Kalau yang sudah lupa matriksnya 1 kali min 3, min 3 ditambah 0 2 kali 0, 0 ditambah min 1 kali min 3, 3 1 kali 0, 0 ditambah 0 gitu kan Ini X, Y Ya Maka X double aksen Ini double aksen sama dengan Min 6 tambah 0, min 6 Min 3, 3, 0 X, Y Lomso disini ya Nah, berarti Berarti kan kita buat konsep matriksnya Kita kan mencarinya X, Y nih Bukan X double aksen Yang double aksen Maka kita konsep matriksnya ini kan adalah B Sama dengan A X gitu kan Ini matriks yang sini adalah X, Y nya Ya Ingat waktu di pelayaran matriks kan Kalau A, X sama dengan B Itu berarti kan apa X nya ini adalah A inverse Kali B kan Kamu sampai disini ya Jadi A nya itu matriksnya Matriks X nya ini adalah X, Y nya yang kita cari Sedangkan B nya ini adalah X double aksen Ini adalah Y double aksen Ingat konsep matriks Misalnya A sama dengan matriks A Misalnya gitu kan A, B, C, D Misalnya gitu kan A, B, C, D Maka A inverse nya ini Sebenarnya kan 1 per A kali D Min B, C Nah, yang dituker D, A Ini dibalik Dituker Ini dikaliin Min C, Min B Ya Konsep disini ya Nah, berarti Ini tadi gini kan Nanti kalau kita ingin mencari Matriks X Karena kita cari adalah X nya kan Kenapa? Karena yang Kita butuhkan itu adalah X, Y nya Ya X nya yang kita butuhkan ya Nah, kemudian Langsung kita cari X, Y nya kan Dan X, Y nya ini Maka A inverse Jadi kan A nya ini Matriks ini kan K, Min 6, Min 3 3, 0 Kita inversekan Di kali B B, yang ini kan adalah X double aksen X double aksen Konsep disini ya Nah, ini sama dengan Ayo Ini sesuai rumus tadi 1 per Gitu kan Min 6 kali 0, 0 Dikurang Min 9 Men 3, ada 3, Min 9 kan Nah, ini tuker 0, Min 6 Ini kaliin Min Berarti 3, Min 3 Gak Kali X double aksen Y double aksen Ya, ini X, Y Berarti sama dengan 1 per 9 0, 3 Min 3, Min 6 X double aksen Y double aksen Sama dengan Gitu kan X, Y nya ini Kamu kalikan dulu ya Kalikan dulu dengan Ini aja deh Kalikan dulu dengan Matrixnya dulu 0 kali X Berarti 0 Ditambah Min 3 Ali Y Min 3 aja double aksen Maka disini adalah Min 3 aja double aksen Kamu sama disini ya Nah, ini kita bagi dulu 3 kali X Double aksen Maka 3 X double aksen Min 6 Y double aksen Ya, min 6 kali Y Min 6 Y double aksen kan Sama dengan 1 per 9 kali Min 3 Maka Min 1 per 3 Y double aksen Ya, ya 1 per 9 kali 3 itu Maka 1 per 3 X double aksen Gitu kan Min 6 per 9 Semasa dengan 3 berarti Min 2 per 3 Y double aksen Ya Kamu sama disini ya Nah, maka Kita substitusikan Ke Persamaan awalnya Nah, apa itu tadi 4 X Min 3 Y Plus 6 Sama dengan 0 Ya X nya disini Adalah Min 1 per 3 Y double aksen Min 3 Ya Eee Y nya ini Adalah 1 per 3 X double aksen Min 2 per 3 Y double aksen Ditambah 6 Sama dengan 0 Kali ini Min 4 per 3 Y Kali ini berarti Min X Kali ini berarti Plus 2 Y Ditambah 6 Sama dengan 0 Sama-sama kali 3 Ya 3 Alih min 4 per 3 Maka Min 4 Y Gitu kan Kemudian Min 3 X 3 kali min X Min 3 X kan 3 kali 2 Y 6 Y 3 kali 6 18 Sama dengan 0 Ya Maka Hasil akhirnya itu Adalah Min 3 X Min 4 Tambah 6 Plus 2 Y Plus 18 Sama dengan 0 Ataupun boleh Sama-sama kita kalikan min Supaya kan X nya ini Posisinya di depan Itu harus Positif kan Sama-sama kita kalikan min Jadi Min kali min 3 X Ya Sama-sama kita kalikan min 1 ya Boleh maka 3 X Jawabannya ya 3 X Min 2 Y Min 18 Sama dengan 0 Ya Paham saya disini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton